Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya Pori Sartika Akan menyajikan berbagai informasi Seputaran kota sungai penuh dan sekitarnya Yang kami rangkum dalam program Kabar Kota Rutan kelas 2B Sungai Penuh meningkatkan Pengemanan lingkungan selama bulan Suci Ramadan Berikut liputannya Untuk mengantisipasi hal-hal Yang tidak diinginkan Menyusul meningkatnya aktivitas warga Binaan selama bulan Suci Ramadan Rutan kelas 2B Sungai Penuh meningkatkan pengemanan di lingkungan Rutan Hal ini dilakukan karena meningkatnya Aktivitas keluar masuk orang Serta barang titipan keluarga warga Binaan ke dalam rutan Peningkatan pengamanan dengan cara Menambah petugas piket yang berjaga Di dalam rutan Hal ini sesuai dengan surat edaran Derjen Kemenkumham RI Dimana pada hari biasa Ada 7 orang petugas piket Ditambah menjadi 12 orang petugas piket Yang berjaga selama bulan Suci Ramadan Selama bulan Suci Ramadan Rutan Sungai Penuh juga menggelar Pasantren Kilat dan Tadarusan Untuk meningkatkan keimanan warga Binaan Membuka layanan penitipan barang Maupun makanan yang dimulai Pukul 14.00 hingga 17.00 WIB Dengan dilakukan pemeriksaan oleh petugas terlebih dahulu Sebelum diserahkan kepada warga Binaan Guna menghindari barang terlarang Masuk ke dalam rutan Terkait pengamanan Selama bulan Suci Ramadan Dan di fitri Kita wajib menambah pengamanan Dari petugas pengamanan itu sendiri Maupun dari staff Dan juga kita juga koordinasi ke APH Khususnya dari kepolisian Untuk membantu pengawasan Seperti sebang patroli Selama bulan Suci Ramadan Khususnya pada jam-jam rawan Jadi kita selama bulan Suci Ramadan Ada kegiatan terawih Pada malam hari Dan juga ada kegiatan pembagian sahur Pada malam hari juga Disitu kita memberitakan kepada petugas staff Maupun pengamanan Untuk lebih waspada lagi Dan penambahan tugas mereka Dalam piket pada malam hari Menjelang Idul Fitri nanti Rutan akan menggelar sidang tim pengamat pemasyarakatan Yang akan menentukan warga Binaan Mendapatkan remisi atau tidak Rumah Tahanan Sungai Penuh juga berkomitmen Memperantas narkoba Dan selalu bersinergi Dengan pedagak hukum lain Pengetatan juga menjadi langkah antisipasi Dengan deteksi dini Untuk menjaga keamanan rutan Khairul Sungai Penuh TV melaporkan Terima kasih telah menonton!